Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat siang untuk rakan-rakan guru honorer Dimanapun Bapak Ibu Guru berada Di harian cara ini kembali lagi Admin akan mengupdate informasi terbaru Terkait P3K Dan pendataan guru non ASN Disini kita Mendapatkan informasi terbaru Bapak Ibu ya Tapi sebelum itu bagi rakan-rakan guru Yang baru menemukan channel ini silahkan tekan Tombol subscribe dan aktifkan Lonceng notifikasi agar setiap Hari Bapak Ibu bisa mengupdate Informasi terbaru dari kami Nah disini ada berita Yang merupakan boleh dikata Kabar buruk Bapak Ibu ya Kabar buruk untuk guru honorer ya Disini dikatakan Bahwasannya Penegasan BKN soal seleksi P3K Honorer tua terancam Ini ya Jadi apalagi kalau guru honorer Tua, guru honorer yang Sudah di atas 56 tahun Lolos PG Itu tentunya menjadi Ancaman tersendiri ya Terkait soal seleksi P3K Wah Disini dikatakan ya Pendataan honorer Terus digencarkan Pemerintah Itu dalam upaya Menyelesaikan masalah tenaga Non aparatur sipil negara Non ASN Yang ditenggak 28 November 2023 Jadi batas ya Sebelum penghapusan honorer ya Untuk pendataan Itu sekitar tanggal 28 November 2023 Disini dikatakan Bapak Ibu guru sekalian ya Bahwasannya Sampai saat ini BKN terus Terus mempersiapkan Aplikasi Pendataan Non ASN Yang rencananya Selesai Pertengahan Agustus Jadi untuk Aplikasi pendataan Non ASN Dari BKN itu sendiri Itu selesai Pertengahan Agustus 2022 ya Jadi bulan ini Kita tunggu Bapak Ibu ya Nah Kemudian Di sisi Di lain pihak Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen Sesuai SMN Pan RB Tertanggal 22 Juli Ada cut off Untuk honorer Yang akan Mendaftar CPNS Maupun P3K Cut off itu Dimulai dari Usia Sampai Penentuan Masa pengabdian Wow Ada yang baru Bapak Ibu ya Terkait Pendaftaran P3K Tahun 2022 Dan ini Disampaikan langsung Oleh Bapak Suharmen Yang dilansir Di GPNN.com Seperti itu Bapak Ibu ya Ini Ini yang harus Bapak Ibu pahami Jadi cut off Untuk Pendaftaran usia Itu minimal 20 tahun Bapak Ibu ya Maksimal 56 tahun Jadi ketika Bapak Ibu Sudah berusia 58 tahun 57 tahun Maka secara otomatis Bapak Ibu itu Tidak bisa ikut Pendataan Tidak bisa ikut Pendataan Honorer ya Jadi nantinya itu Bapak Ibu otomatis Tidak ikut P3K Guru ya Kalau kita berdasarkan Informasi ini Karena disini dikatakan Ada cut off Untuk Honorer Yang mendaftar CPNS CPNS atau P3K Namun ceritanya disini Bapak Ibu ya Kami disclaimer Bahwasannya kami Hanya menyampaikan Informasi ini Yang kami harapkan Agar tetap Usia 56 57 Itu tetap Bisa diakomodir Di seleksi P3K Guru Tahun 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian disini Bapak Suharmen Menyebutkan Pemerintah Membatasi Usia maksimal 56 tahun Karena sebagian besar Jabatan fungsional P3K Batas usia pensiunnya BUP 58 tahun Bapak Ibu ya Jadi alasan ada Pembatasan usia Sampai 56 tahun Dari pihak BKN Karena Itu Ada sebagian besar Jabatan fungsional P3K Batas usia pensiunnya Atau BUP Itu adalah 58 tahun Nah Jadi ada Ada dasar tersendiri Bapak Ibu Dari pihak BKN Batas 50 tahun 56 tahun Itu Ada satu tahun Proses administrasi Seperti seleksi Dan administrasi Lainnya Kemudian Ketika sudah lulus P3K Harus ada Proses kontrak Bapak Ibu ya Kemudian Administrasi di BKN Dan lain-lain Sebagainya Nah kemudian Kita lanjutkan lagi Disini Jadi Mengenai Batas 31 Desember 2021 Terang Deputi Suharmen Ada kaitannya Dengan cut off Ada kaitannya Dengan cut off Kalau honorernya Bekerja setelah 31 Desember 2021 Berarti dipastikan Yang bersangkutan Belum setahun Bekerja sebagai Honorer Nah Jadi Yang belum setahun Mengabdi Tidak bisa masuk Pendataan Honorer Kata Deputi Diketahui Dalam SM4RB Tersebut Ada lima kriteria Honorer Yang akan didata Yang pertama Itu adalah Berstatus Tenaga Honorer K2 Yang terdaftar Dalam Database BKN Dan pegawai Non-ASN Yang telah Bekerja Pada Instansi Pemerintah Yang kedua Adalah Mendapatkan Honorium Dengan Mekanisme Pembayaran Langsung Sumber Honornya Berasal Dari APBN Kemudian Diangkat Paling Rendah Oleh Unit Kerja Kemudian Telah Bekerja Paling Singkat 1 tahun 31 Desember 2021 Dan Yang kelima Berusia Paling Rendah 20 tahun Paling Tinggi 56 tahun Pada 31 Desember 2021 Nah Kemudian Tiba-tiba Di sini GJPNN.com Ada berita Bapak Ibu Mengejutkan Sekaligus Kabar buruk Menurut admin Tapi mudah-mudahan Saja Nanti ada Kebijakan Yaitu Maaf Honorer Usia Di atas 56 tahun Tak masuk Pendataan Ini penjelasan BKN Jadi Berikut ini Merupakan Kabar buruk Bagi tenaga Honorer Berusia Di atas 56 tahun Pasalnya Hanya tenaga Non-aparatur sipil Negara Non-ASN Usia Di bawah 56 tahun Yang akan Didata Dan masuk Database BKN Sampai saat ini BKN Terus mempersiapkan Aplikasi Pendataan Non-ASN Yang rencananya Selesai Pertengahan Agustus 2022 Jadi Menurut Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi K. Bapak Suharmen Sesuai SMMPNRB Bahwasannya Ada cut-off Bapak Ibu ya Honorer Yang akan Mendaftar CPNS Dan P3K Jadi ini Cut-off Untuk Mendaftar CPNS Atau P3K Melalui Pendataan Honorer Jadi cut-off Itu dimulai Dari usia Bapak Ibu ya Usia Sampai Penentuan Masa Pengabdian Jadi cut-off Untuk Pendaftaran Usia Minimal 20 tahun Maksimal 56 tahun Kata Suharmen Kepada JPNN.com Nah ini Tentunya Menjadi Kabar Yang sangat Buruk ya Bagi rekan-rekan Guru Honorer Yang sudah Berusia Apa namanya Sudah berusia Di atas 56 tahun Tentunya Ada cut-off Ada dua jenis Cut-off Untuk Guru Honorer Di Pendaftaran P3K Tahun 2022 Simak Sekarang Bapak Ibu Kemudian Di sini Dikatakan Batas 56 tahun Itu Satu tahun Proses Administrasi Seperti Seleksi Dan Administrasi Lainnya Kemudian Ketika Sudah Lulus Seleksi P3K Harus Ada Proses Kontrak Administrasi Di BKN Dan Lainnya Mengenai Batas 31 Desember 2021 Terang Deputi Suharmen Itu Ada Kaitannya Dengan Cut-off Kalau Honorer Yang Bekerja Setelah 31 Desember 2021 Berarti Dipastikan Yang bersangkutan Belum Setahun Bekerja Sebagai Honorer Jadi Yang Belum Setahun Mengabdi Nggak Bisa Masuk Pendataan Honorer Kata Deputi Suharmen Dilansir Di JPNN.com Jadi Disclaimer Kami Hanya Menyampaikan Berita Bapak Ibu Nah Seperti Itu Jadi Ini Tentunya Menjadi Kabar Yang Sangat Buruk Menurut Admin Karena Disini Ada Dua Jenis Cut-off Terbaru Cut-off Sebagai Sarat Ikut Pendaftaran P3K 2022 Dan Ini Berlaku Baik Yang Sudah Lolos PG Maupun Yang Belum Lolos PG Kenapa Admin Katakan Karena Cut-off Terkait Dengan Usia Dan Terkait Dengan Masa Pengabdian Itu Yang Harus Bapak Ibu Ketahui Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh